teman-teman, kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV LG katanya sih kesambar petir, tapi begitu saya cek saya agak gak yakin kalau kesambar petir kenapa kok gak yakin kalau kesambar petir karena orangnya aja gak yakin ceritanya gitu orang colokan listriknya dicabut kok alias stekernya tuh dicabut terus TV kabelnya pun dicabut juga dari TV kok bisa kesambar petir gitu kecuali kalau stop kontaknya tuh deket sama steker dari TV atau TV kabelnya barulah listrik petir itu kalau misalnya masuk ke situ bisa aja nyamber ya kalau jaraknya deket tapi kalau jaraknya jauh ya gak bisa gak bisa nyamber teman-teman bisa aja sih tapi untuk di kasus ini saya yakin gak nyamber gitu coba saya tes ternyata STB dari TV kabelnya tuh hidup tapi TVnya gak hidup oh kok TV LG, TV sharp teman-teman TVnya gak hidup sama sekali tuh standby pun enggak kebetulan ruangannya ini gelap jadi saya harus cari tempat yang terang teman-teman karena saya memang gak bawa lampu atau gak bawa lighting dari bengkel repot bawanya banyak tipe TV ini adalah ini kita bisa lihat di belakang ya LC32LE180I ada tombol power disini sama joystick nah kira-kira kerusakan TV ini terletak pada bagian yang mana kita akan cari tahu dengan membuka casingnya nah setelah casingnya dibuka ternyata TV ini hanya satu PCB aja yang dimiliki eh dua ding satu PCB mesin yang satu lagi adalah PCB T-Con dan saya mau ngecek bagian mesinnya kira-kira komponen apa yang kelihatan rusak dilihat dari segi fisik masih belum kelihatan tapi disini ada seekering karena dia gak standby sama sekali akhirnya saya mau ngecek seekeringnya teman-teman pakai avameter analog skala kali satu kemudian kita tes kalau lampu continuity nyala dan jarum bergerak ke kanan maka seekering ini gak putus alias masih bisa digunakan untuk mengalirkan arus listrik tapi ternyata seekeringnya putus biasanya sih seekeringnya 3A kalau untuk TV-TV seperti ini nanti pas sudah kita lepas baru kita tahu nah biasanya untuk TV-TV yang seperti ini itu juga rusak pada bagian dioda di power supply sekarang coba saya tes ternyata saya menemuin satu buah dioda yang rusak ini dia diodanya saya gak tahu berapa ampere amperenya akan kita ketahui setelah kita lepas diodanya teman-teman kita ngeliat nomor serinya terus kita coba searching di internet kira-kira itu dioda berapa ampere tipe dioda itu gak mungkin kalau misalnya kita mengerti itu berapa ampere tanpa harus tanya ke teman atau cari informasi lewat buku atau di internet ya salah satunya itu paling dapat digunakan untuk mencari tahu informasi ada satu buah dioda lagi yang besar di bagian sekunder di bagian sekunder dan masih bagus diodanya ada satu lagi di sini ada dua berarti bukan satu ya ada dua ternyata juga masih bagus saya nemuin ada satu buah dioda yang rusak nah untuk ngelepas dioda dan sekring karena solderannya solderan bagus akhirnya saya tambahin timah teman-teman supaya timah asli dari pabriknya bisa tersolder dengan solder yang standar seperti ini meskipun kita pakai solder yang mahal sampai 350 derajat celcius gak jaminan timah itu bisa dilelehin teman-teman akhirnya saya bisa melepas diodanya eh dioda sekring dan tertulis di sini 3,15 ampere biasanya yang dijual di pasaran itu gak ada 1,15 nya terus ini adalah dioda dengan tipe dengan tipe ini GPP 20M ternyata setelah saya cari tahu itu adalah dioda 2 ampere akhirnya saya beli diodanya dan sekring 3 ampere ada pilihan banyak ada 3, 3,5 4 ampere beli aja yang 3 ampere teman-teman karena komanya kan cuma koma 1 jadi kita bulatkannya ke bawah bukan dibulatkan ke atas dan satu buah dioda yang tipenya gak sama sama yang asli dari mesin TV nya tapi saya gunakan dioda yang ampere nya adalah 2 dan saya beliin dudukan atau rumah sekring seperti ini begitu saya pasang jadinya seperti ini masang sekring yang baru dan masang dioda yang dioda yang baru waktunya uji coba teman-teman kira-kira berhasil apa enggak bisa hidup atau keluar tegangan apa tidak di output primer ya teman-teman di output sekundernya ding waktu saya cek stackernya setelah saya ganti dioda dan sekring ternyata saya gak ngeliat jarum alfometer saya bergerak ke kanan tapi hanya bergerak bergerak sih cuman sedikit aja gitu biasanya sih kayak gini tuh udah sembuh tiba waktunya kita buktikan kita colokin ke arsu listrik 220 volt dan ternyata keluar asopnya teman-teman di IC-nya berarti kerusakan bukan cuman ada di bagian power supply tapi juga kerusakan terletak pada bagian IC besarnya ini bisa dengan banyak nama disebut yang jelas IC apa namanya ya IC besar aja lah kayak gitu lah ada yang menyebut IC laba-laba macam-macam karena kakinya ada banyak jadi dibilang laba-laba ini dia IC-nya waktu saya colokin arsu listrik ternyata IC ini terbakar teman-teman tuh ada titik warna hitamnya tipenya ini RTD 2633L ini ini harus di cari di cari dulu IC-nya nanti kalau udah ketemu tinggal kita pasang IC-nya menggunakan solder blower gak bisa menggunakan solder SMD gitu nanti bisa rusak kaki-kakinya atau jalur-jalurnya bakal rusak karena solder SMD saya rusak atau solder blower saya rusak akhirnya saya harus kirim ke teman untuk di solder blower dicopot dan dipasang dengan yang baru tuh keluar asapnya kan ini saya jamin waktu saya pasang kabel tikonnya pasti ngeblank dia proses perbaikan kali ini belum berhasil teman-teman jadi saya harus cari IC-nya dulu kemudian saya bakal pasang IC-nya meskipun harus melalui bantuan teman sampai jumpa di video selanjutnya untuk melihat hasilnya gimana Assalamualaikum Wr. Wb see you and bye-bye